oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini saya akan update jembatan curang kelampok tanggal 31 desember di penghujung akhir tahun 2020 apakah sudah bisa dilewati atau belum ya oke kita akan meluncur ini dari arah timur ya dari arah gongo timur oke kita akan segera let's go ke jembatannya oke let's go ini saya ambil dari jalan sebelah timur ya ini seperti apa suasananya di jembatan curang kelampok di penghujung tahun 2020 tepatnya pada tanggal 30 desember untuk pemandangannya yang sebelah timur ini nampak gunung-gunung dan banyak pohon tepuk ya nih tepuk ya nih menter dan sudah banyak ya dari kita akan kita akan melewati jembatan curang lampok oke seperti apa apakah sudah bisa dilewati saya juga belum tahu ya oh ternyata itu ternyata belum ya itu jembatannya belum bisa dilewati oke kita akan mendekat itu masih ada panahnya arah ke sana berarti belum bisa dilewati kemarin di tengah-tengah ini dibuka sedikit sekarang di paku paku blander ya oke ini saya informkan biar teman-teman nanti setelah tahun baru tidak kecewa karena untuk jembatannya belum dioperasikan ini ada tanggal 31 Desember oke seperti ini yang sebelah selatan masih belum dibuka masih ditutup ini kita kembali lagi ternyata masih belum dilewati untuk tahun baru mohon untuk bersabar nanti untuk pengunjung wisata yang ke arah pantai selatan dikarenakan malang selatan sedang tutup ya tanggal 30 31 dan 1 mengikuti anjuran pemerintah nanti tanggal 3 dibuka lagi oke untuk info hari ini sekian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh